Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati filla Rahimani wa rahimakumullah Insya'Allah ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan Melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita Dan kita masih membahas putar Dhamir Ya dari buku Mengenal Dhamir lebih dekat Dan sekarang kita akan bahas bab kesemilan Yaitu Dhamir Muttasil fi mahalli Jarin Ya Dhamir Muttasil fi mahalli Jarin Nah Sebelumnya kita sudah Membahas Dhamir Muttasil fi mahalli Nasbin Muttasil fi mahalli Nasbin Yaitu Dhamir Muttasil Di situ dia bersambung dengan Fi'il Bersambung dengan Fi'il Dan dia posisinya Sebagai Maf'ul bi Sekarang kita bahas Dhamir Muttasil fi mahalli Jarin Dia menempati Yaitu Dhamir yang tulisannya Bersambung Muttasil Fi mahalli Jarin Dia menempati posisi Isim yang Majurur Bersambung sebelumnya Dengan Isim Ya sehingga dia menjadi Modof Ilai Dan bisa sebelumnya Horuf Jar Sehingga dia menjadi Isim yang Majurur Ya Masbuk bi Harfi Jar Sekarang kita bahas Dhamir Muttasil fi mahalli Jarin Yang bersambung dengan Isim Ya Dhamirnya masih sama Seperti sebelumnya Bentuknya Ya Cuman dia sebelumnya Isim Ya Atau silahkan buka bukunya Di situ ada juga Contoh penyambungannya Dengan Dengan Isim ya Di situ digunakan Kata kitab Ya Kita buhu Kita buhumah Kita buhum Kita buha Kita buhumah Kita buhunna Kita buka Kita bukumah Kita bukum Kita buki Kita bukumah Kita bukunna Kita bi Kita buna Kemudian Bersambung dengan Madrosah Madrosah tuhu Madrosah tuhumah Madrosah tuhum Madrosah tuha Madrosah tuhumah Madrosah tuhunna Madrosah tuka Madrosah tukumah Madrosah tukum Madrosah tuki Madrosah tukumah Madrosah tukunna Kemudian Madrosati Madrosah tuhumah Bisa kita latih dengan menyambungkan domir-domir ini Menggunakan isim-isim yang lain Misalnya baitun Baituhuma, baituhum, dan seterusnya Antum bisa latih Atau kalau antum yang mengajar Antum bisa bikin latihan Antum minta murid-murid antum untuk menyambungkan domir-domir ini dengan isim Disini ada penjelasan yang pertama Jika bersambung dengan isim Maka domir-domir berposisi sebagai mudof ilaih Misalnya kita buhu Ya misalnya Kita buhu Ya, hu ini dia berposisi sebagai mudof ilaih Kita buh mudofnya Kemudian yang kedua Kata yang bersambung dengan domir ya Harokat akhirnya harus dikasro Penjelasan rinci akan diberikan di bab tersendiri Jadi kalau ini pasangannya sebelumnya itu Kasro Seperti Baitun menjadi baiti Ya Kita melihat bukunya Olamun menjadi Olami Ya Kemudian Kata yang berakhiran Tak marbutoh Ya tak marbutoh Ini Tak marbutoh Jika bersambung dengan domir ya Maka tak marbutoh harus diubah menjadi tak maftuhah Ya tak ini Tak maftuhah Tak yang terbuka Karena tak marbutoh gak mungkin berada di tengah-tengah kata Ya contoh Hakibatun menjadi Hakibati Miknasato menjadi miknasati Seperti itu Bahkan gak hanya bersambung dengan domir ya Domir yang lain juga gitu Ya Jika dia bersambung gitu kan Tulisannya bersambung Maka Tak marbutoh itu harus diubah menjadi tak maftuhah Ya Kemudian yang keempat Jika huruf H pada domir bersambung dengan kata yang berakhiran ya sukun Atau kasroh Maka harukat huruf H diubah menjadi kasroh untuk meringankan ucapan Ya misalnya Fibaytihi Ya Lihat di bukunya Ya disini Fibaytihi Fibaytihi Di rumahnya Ilaqoryatihim Fihi alayhi Ya awal-awalnya kan Hu dan hum Ya Tapi karena sebelumnya Ada kata yang Berakhiran Ya sukun Atau kata yang Harukat akhirnya Kasroh Maka dia diubah menjadi kasroh Untuk meringankan Ucapan Ucapan ya Tapi tetap dikatakan Ya isimabni Ya Nah kemudian Yang kelima Ini penting ya Dalam Al-Quran Ada domirha Yang bersambung Dengan kata yang berakhiran Ya sukun Atau kasroh Namun harukat domirha Tetap domah Ya Di antara penjelasan Ulamah Atau ayatnya Atau bisa baca di surat Al-Kahfi Ayat 63 Dan surat Al-Fad Ayat 10 Al-Kahfi misalnya Wama Ansanihu Ya Kalau berdasarkan kaida sebelumnya kan Ansanihi Tapi disini Wama Ansanihu Kenapa tetap domah Kemudian pada surat Al-Fad Bima Ahada Aleyhullaha Aleyhullaha Kenapa gak Aleyhi Ya Nah di antara penjelasan ulama Kauasanya Ini adalah Bahasanya penduduk Hijaz Bahasanya penduduk Hijaz Jadi Al-Quran diturunkan Menggunakan bahasa Arab Dan pada waktu itu Bahasa Arab itu Ada Ber Berkobilah-kobilah Gitu kan Dan Ada bahasa-bahasa yang khusus Milik mereka Nah di antara disini Bahasanya penduduk Hijaz itu Mereka adalah Mendomahkan Hak Mendomahkan Hak Gak mengubahnya menjadi Kasroh Selalu Doma Maka Pada ayat ini Ya Bahasa mereka yang kemudian dipilih Tentunya dengan Ada hikmah disitu Yang kemudian para ulama pun Mencoba Mencari Tafsirnya Mencari Apa rahasianya Ya Antem bisa cari penjelasannya Di internet Banyak ya Yang sudah menjelaskan Coba Antem cari aja Ya Diketik gitu kan Dengan kata kunci Kenapa Domir Pada Kedua surat ini Tetap Doma Ya Tapi di antara penjelasannya Ini adalah Bahasanya penduduk Hijaz Tapi kenapa Bahasa mereka yang dipilih Untuk dua ayat ini Nah itu yang Para ulama Kemudian Menjelaskan Ya dan Ada Perbedaan pendapat Di kadangan Para ulama Jadi Demikian ya Sedikit Penjelasan Tentang Domir Mertawsil Yang bersama dengan Isim Ya semoga Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh